Halo teman-teman di kesempatan kali ini kami mau berbagi pengalaman cara menghapus data pinjaman online di aplikasi kredit pintar dan juga aplikasi aku laku ya bagi teman-teman sekalian yang pernah mengajukan pinjaman online di aplikasi kredit pintar yang ini dia teman-teman aplikasinya dan juga aplikasi aku laku untuk aplikasinya yang ini ketika pinjaman teman-teman ditolak di kedua aplikasi tersebut maka kami sarankan buat teman-teman sekalian untuk segera mengajukan permohonan menghapusan data-data pribadi atau data-data penting yang sebelumnya pernah teman-teman masukkan ke dalam aplikasi tersebut ketika mengajukan proses peminjaman untuk data-data penting tersebut antara lain data KTP kita nomor HP, nomor rekening dan data-data penting lainnya oke langsung saja kita masuk ke tutorial jadi disini kita masuk ke playstore kita ke pencarian kita carikan aplikasinya aplikasi aku laku ataupun aplikasi kredit pintar jadi disini bakalan kami contohkan ke satu aplikasi kredit pintar bagi teman-teman sekalian yang menggunakan aplikasi aku laku teman-teman tinggal ikutin caranya saja step by stepnya sama ya jadi kita buka aplikasi kredit pintar seperti ini tanpa menginstal juga tidak masalah kita scroll kita masuk ke kolom beri rating aplikasi ini jadi kita berikan dulu aplikasinya rating tapi untuk masalah rating disini tidak ada paksaan teman-teman bebas mau memberikan rating bintang berapa saja dari mulai bintang 1 sampai 5 ya yang perlu teman-teman ikutin ini kami sudah mempersiapkan sebuah kalimat yang bunyinya yang terhormat bapak atau ibu saya yang bernama titik-titik untuk titik-titik ini teman-teman isi nama teman-teman sekalian ya meminta tolong untuk menghapus data pribadi saya di aplikasi ini karena kan pinjaman saya tidak dapat diproses atau ditolak saya tunggu balasan dari bapak ibu terima kasih selanjutnya posting teman-teman setelah diposting dia akan muncul disini langkah selanjutnya tugas kita tinggal menunggu sampai nanti ada balasan atau respon dari pihak aplikasi biasanya mereka itu membalasnya satu harian ya dan pada intinya mereka bakalan menyetujui permohonan kita maka dari itu semua data-data bintang kita bakalan terhapus seluruhnya di dalam aplikasi tersebut oke teman-teman selamat mencoba terima kasih selamat menikmati